Halo, perkenalan nama saya Mario Mulir Rando dengan NPNS 1914-1333 dari program studi teknologi industri pertanian. Baik, saya akan membahas mengenai pengelolaan limbah cair industri susu pada industri PT Ultra Jaya. Dari 40 tahun kami hadir di Indonesia dan berkomitmen untuk menghadirkan produk berkualitas dari alam dan membawa keceriaan bagi keluarga Indonesia. Dan selama ini kami berkomitmen untuk terus menghadirkan produk dengan tetap menjaga kealamian dan kebaikan alam dengan memadukan keunggulan teknologi yang kami miliki. Dimulai awal tahun 70-an, sejak Sabana Prawirawijaya, founder dan owner PT Ultra Jaya, mendirikan PT Ultra Jaya Mild Industri di Padalarang, Bandung, Jawa Barat. Visi yang kuat disertai dengan teknologi terkini, menjadikan Ultra Jaya, kini dikenal sebagai pemain besar di industri minuman dengan teknologi UHT di Indonesia yang juga diperhitungkan di pasar internasional. Adapun misi PT Ultra Jaya adalah menyediakan produk susu berkualitas yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia untuk generasi masa depan yang lebih sehat. PT Ultra Jaya merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang berpartner dengan Tetrabek untuk memproduksi susu dengan teknologi Ultra High Temperature atau UHT dan kemasan aseptik di tahun 1972. PT Ultra Jaya telah melakukan pengolahan limbah cair produksi susu dengan metode IPAL, tetapi pada pengolahannya masih diperoleh adanya bau yang merupakan parameter fisik dari suatu pengolahan limbah. Bau tersebut disebabkan oleh bakteri pengurai limbah yang mati karena kekurangan oksigen saat proses fermentasi, dan juga disebabkan oleh overcapacity pada kolam IPAL. Dampak dari limbah pada PT Ultra Jaya sangat berdampak pada lingkungan sekitar, sehingga PT Ultra Jaya didemo oleh masyarakat sekitar. Warga Bunisari karena merasa terjemah akibat lingkungan yang didasari dari limbah PT Ultra Jaya, warga semuanya sudah tidak asing lagi karena sering dibuahi dengan bau-bau, bau musuh yang ditimulkan akibat limbah pengolahan air yang tidak berfungsi. Sehingga dapat dikatakan, pada industri PT Ultra Jaya telah memerapkan sistem pengolahan limbah cair, namun pelaksananya masih kurang optimal, utamanya pada proses pengolahan limbah secara fisik dan kimia, karena masih adanya bau dari kolam IPAL, dan adanya kandungan-kandungan zat kimia yang terkandung pada air yang dikonsumsi masyarakat setempat yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu standar bakumutu limbah cair industri susu. Untuk PT Ultra Jaya memiliki output limbah dari dua jenis produk yaitu untuk susu dasar dan susu terpadu. Untuk ini susu dasar disini maksudnya adalah untuk produk seperti pesusu cair, susu kental manis, dan susu bubuk. Untuk susu terpadu yaitu meliputi produk susu seperti keju, mentega, dan sebagainya. Berdasarkan video yang telah ditayangkan, PT Ultra Jaya sendiri belum memenuhi bakumutu air limbah industri pengolahan susu pada parameter pH, di mana parameter pH ini standarnya itu pada pH 6 hingga 9, namun pada PT Ultra Jaya masih terlalu asam, sehingga bakteri pengurai mati pada pH yang asam, sehingga menimbulkan bau yang menyengat. Baik, cukup sekian dari penjelasan mengenai metode pengolahan limbah cair pada PT Ultra Jaya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kalimat, dan perbuatan. Terima kasih, semoga bermanfaat.